selamat menikmati tombol like dan tinggalkan komentar di bawah seperti biasa teman-teman ya kali ini saya mau bahas sedikit tentang perkembangan salah satu token favorit saya yaitu baby dogecoin teman-teman dan ada kabar terbaru apa aja sih tentang si baby dogecoin ya nah langsung kita lihat aja teman-teman kalau kita lihat harga baby dogecoin hari ini berada di harga 0,000045 jadi disitu ada kenaikan 6,51% ya dan untuk peringkat di CMC ya masih seperti biasa ya teman-teman ya di 2800 sampai 2900 lah kira-kira segitu ya belum ada perubahan sama sekali ya tapi kalau kita lihat dari like-nya kalau kita lihat dari like-nya itu 96% ya teman-teman enggak ada masalah tetap mantul ya dan kalau kita lihat catnya disini terjadi indikasi MI-MI garis biru ya menyilang dengan garis hijau teman-teman itu apa artinya bang nah itu nanti akan sedikit saya jelaskan ya ke teman-teman semua tapi sebelum kita bahas kita bahas catnya kita lihat dulu ada berita dan kabar terbaru apa aja tentang si baby dogecoin dan kalau kita lihat di sosial media twitter si baby dogecoin gila banget ya teman-teman luar biasa ya menurut saya pribadi karena terakhir saya review follower mereka itu masih 1 juta 70 ribuan teman-teman dan sekarang sudah mencapai 1,1 juta follower nah kali ini datang dari mojitosweb teman-teman yang mengumumkan bahwa si baby dogecoin telah listing dan dapat diperjualbelikan di platform mereka teman-teman ya ini listing di tanggal 25 Februari teman-teman tepat pada hari ini teman-teman ya dan berikut ini adalah salah satu berita yang sangat luar biasa teman-teman ya menurut saya pribadi ya disini dari payboard ya telah mengumumkan bahwa si baby dogecoin telah diterima sebagai alat pembayaran di platform payboard teman-teman ya lagi-lagi sudah mulai banyak yang menerima baby doge ya sebagai alat pembayaran dan ini katanya halo komunitas baby doge ya berita bagus ya telah memberikan anda kasus pengumuman dunia nyata sekarang anda dapat berbelanja online atau offline melalui payboard ya luar biasa ya anda dapat membeli jejut pakaian makan malam dan lain-lain menggunakan ekosistem kami teman-teman ya dan ini menurut saya pribadi adalah berita yang sangat luar biasa ya teman-teman karena semakin banyak yang telah menerima si baby dogecoin sebagai alat pembayaran ya karena kalau kalian nonton video saya sebelumnya tentang alasan binance sebelum listing si baby dogecoin itu disitu sedikit saya jelaskan bahwa si baby dogecoin itu memerlukan serap-serapan ya sebagai alat pembayaran misalnya gitu ya banyak dipergunakan ya dan kita doakan saja ya semakin banyak dan semakin banyak lagi serap-serapan yang menerima si baby dogecoin ya teman-teman sebagai alat pembayaran seperti si ba inu amin dan sementara kalau kita lihat disini teman-teman si baby dogecoin lagi-lagi masuk dalam dalam top 10 ya proyek nft terbaik ya di twitter ya teman-teman dengan urutan nomor 2 yang pertama itu ada pancake sweep ya kemudian ada si baby dogecoin yang menempat diurutkan ke-2 ya teman-teman ya dan bahkan kita bisa lihat disitu teman-teman binance coin berada di urutan ke-9 ya kalau saya perhatiin memang gak ada bosen-bosen ya si baby dogecoin ini masuk dalam daftar trending ya bahkan dicertik kemarin ya si baby dogecoin itu kembali menempati urutan pertamanya teman-teman dan bahkan tanggal 24 Maret itu ya teman-teman jam 10 malam itu tepatnya berarti semalam ya teman-teman ya si baby dogecoin kembali lagi masuk dalam proyek bsc top dengan sentimen bulis tertinggi teman-teman masih di posisi yang sama yaitu di urutan kedua teman-teman nah lagi-lagi dari bsc delay teman-teman ya beberapa jam yang lalu baby doge telah menempati urutan pertama ya top coin meme dengan keterlibatan sosial media tertinggi ya di urutan pertama itu ada si baby dogecoin ya kemudian diikuti oleh kiba inu ya marvin inu dan kemudian diikuti dengan token-token lainnya disitu teman-teman nah disini ada perkiraan ya perkiraan harga ya teman-teman dari army si baby dogecoin perkiraan atau harapan harga dari army baby dogecoin ya itu 2021 0,0001 kemudian 2022 kill 1 0 ya 2023 kemudian disitu kill 3 0 2024 sampai 0,0014 2025 0,01 dolar ya kemudian 2026 itu menyentuh di angka 1 dolar ya dan apakah ini bakal terjadi teman-teman ya kalau ini benar-benar terjadi ya buat kalian para army yang sabar yang sabar menunggu ya dan pakai uang santuy pastinya ya pakai uang santuy bersiaplah jadi sultan semua ya teman-teman ya dan yang pasti tetap kita aminkan saja teman-teman karena itulah yang kita harapkan ya teman-teman nah kembali ke chat si BB2B coin ya teman-teman ini adalah salah satu indikator yang selalu saya pakai untuk trading teman-teman saya akan sedikit jelaskan secara singkat kali ini ke kalian semua teman-teman tetap dior ya teman-teman ya disitu ada indikasi ya teman-teman penyilangan antara garis biru dengan garis hijau teman-teman saya akan jelaskan sedikit ya nah disini teman-teman seperti harga sebelumnya atau terjadi kejadian sebelumnya ya itu ketika garis hijau eh garis biru menembus garis hijau ya kemudian itu terindikasi akan menembus ke garis merah teman-teman nah di garis ketika menembus garis merah itu akan terjadi bulis teman-teman seperti histori-histori yang sebelumnya ya ketika mereka menembus garis merah berarti dia akan biris ya dan kalau disitu dia menembus si garis merah itu akan menjadi bulis ya dan apakah sini akan terjadi penyilangan berikutnya teman-teman ya nah kita gak tahu kita tetap dior ya nah kalau kalaupun dia terjadi penyilangan itu nanti saya bakal serok sedikit ya teman-teman ya tetap dior lakukan analisa kalian sendiri ya kemudian kalau mau masuk kripto gunakan uang dingin dan uang yang santai ya karena masuk dunia kripto currency itu kejam teman-teman ya nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan buat kalian semua teman-teman semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa kalian share dan subscribe salam buat keluarga kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati